76 Indonesian Downhill kembali digelar di Kudus setelah 2 tahun absen. Kompetisi olahraga ekstrim yang digelar di Ternadi Bike Park selama 2 hari pada Sabtu 10 Desember hingga Minggu 11 Desember diikuti oleh 137 downheller dari berbagai daerah di tanah air. Kompetisi yang berlangsung di Kudus ini merupakan seri kedua setelah seri pertamanya berlangsung di Umbaran Bike Park Malang Jawa Timur pada September lalu. Kalau event kali ini kami ada kalau tidak salah sekitar 137 beserta, semua nasional, jadi dari yang lebih sampai prestasi. Seri kedua ini mungkin ada perbedaan dengan seri pertama? Kalau perbedaan sebenarnya untuk yang setiap tidak ada karena kami kan memang konsentrasi di prestasi ya. Jadi untuk penggubitan atlet, penggubitan atlet, jadi memang track yang kami pilih pun biasanya memang mungkin 60-70% memang untuk atlet. Jadi sebenarnya dari latihan saya sudah mencari, kondisi tanahnya kan memang selang-selang kan bernyata. Jadi saya menyebutkan dari awal untuk pemilihan band itu sangat penting, jadi harus benar-benar tepat untuk pemilihan band agar untuk ratingnya lebih nyaman dan bisa mendapatkan speed yang kita inginkan tanpa terkincir. Terus untuk setiap run hari ini saya bermain dengan cukup rapi dan alhamdulillah setiap run hari ini saya berhasil di posisi pertama. Terus harapan saya besok saya bisa lebih berani untuk lepas rem agar speed saya bisa lebih kencang lagi dan bisa bermain dengan maksimal dan mendapatkan catatan waktu yang bagus. Terima kasih.